Viral video seorang penjual cilok bergaya ala pejabat tengah. Berdasarkan penelusuran Tribun News, rekaman tersebut diunggah oleh sejumlah akun di media sosial, seperti Ed Taufan Rahmadi. Terlihat dari postingan yang dibagikan terlihat seorang pria penjual cilok. Ia tampak berbeda dari penjual cilok pada umumnya. Pasalnya, saat menjajakan dagangannya, ia mengenakan setelan jas lengkap. Mulai dari peci hitam di kepala hingga sepatu pantofel berwarna senada. Tidak hanya soal penampilan, gerobak milik penjual ini juga menarik perhatian. Dirinya memberikan tulisan, cilok pejabat dari rakyat untuk rakyat. Hingga Jumat tanggal 30 Juli 2021, video yang diunggah Ed Taufan Rahmadi sudah ditonton lebih dari ratusan warganet. Belakangan terungkap penjual cilok ini bernama Lutfi Ramli. Pria berumur 34 tahun itu merupakan warga lingkungan Karangkating, Kelurahan Punia, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lutfi kemudian membeberkan alasan dirinya berdandan ala wakil rakyat saat berjualan. Ia mengaku apa yang dilakukannya bagian dari strategi marketing. Cara ini ia lakukan untuk bagaimana menarik sebanyak mungkin pelangan. Terlebih saat diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Mataram. Awalnya sih karena kondisi pandemi ini, apalagi dengan PPKM darurat, pedagang kecil seperti saya kesulitan sekali mendapatkan pelanggan, kata Lutfi, Rabu, tanggal 28 Juli 2021, dikutip dari Tribun Lombok. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!